Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teluk kita dengan judul From Zero to Hero. From Zero to Hero. Dari nol sampai menjadi pahlawan. Kurang lebih begitu terjemahan bahasa Indonesianya. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 et yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya. Ia tidak ingat lagi akan peneritaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kesungguh kami ingin belajar bahwa kehidupan kami punya makna. Kehidupan kami punya dampak. Dan kehidupan kami itu memberikan manfaat. Dan tentunya yang paling penting adalah memuliakan Allah. Dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi. From Zero to Hero. Dari kami tidak punya apa-apa. Sampai kami memiliki makna dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dari kecil kita belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Namun kalau saya boleh katakan siapa pahlawan paling hebat di dalam dunia ini. Dari mulai katakanlah dunia diciptakan ada dan sampai saat ini. Adalah ibu kita. Adalah mamah kita. Kalau bahasa mandarinya. Yaitu mamah kita. Bunda. Silahkan anda panggil apapun bentuknya. Adalah ibu kita. Tidak ada yang lebih hebat dari seorang ibu. Seorang ibu itu sebetulnya mengorbankan nyawa. Apalagi pada saat zaman dulu kedokteran belum lengkap. Tingkat kematian karena ibu melahirkan baik ibu dan anaknya tinggi. Namun sekarang ada cara mudah. Kalau anda tidak mau melahirkan secara normal. Maka bisa sesar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. From Zero to Hero. Apa artinya? Artinya kehidupan kita jangan sampai dari kita lahir. Sampai kita besar. Sampai kita mati. Itu Zero melulu. Nol melulu. Tidak punya dampak. Tidak ada progres. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan. Bahkan mungkin bukan lagi from Zero to Hero. Tapi from Zero to Nihil. Apa itu Nihil? Nihil itu mungkin lebih jelek dari Zero. Dari kosong. Minus. Jadi from Zero to Minus. Lebih buruk daripada kita tidak punya apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang kita buat justru adalah keburukan demi keburukan. Itu yang namanya pribadi minus. Coba kalau mata kita punya kacamata minus. Saya sendiri minus enam. Selinder dua. Bayangkan. Apalagi itu minus plusnya dua. Jadi ini kacamata tiga macam. Ada semua lengkap tiga-tiganya. Ya untung hanya cuma mata. Tapi kehidupan jangan minus. Jangan plus. Plusnya yang buruk lagi. Plus kemarahan. Tukang ngambek. Tukang gosip. Itu plus-plusnya yang negatif semua. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. From Zero to Hero. Alkitab meminta kita. Di dalam setiap usia ada perjuangan terus bertumbuh. Tidak ada yang namanya belajar menjadi lebih baik. Itu berhenti. Tidak ada. Bahkan orang di penghujung menuju kematian dua hari sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal. Dia akan tetap terus belajar. Balita belajar bagaimana berdiri, berjalan. Bisa pakai pakaian sendiri, mandi sendiri. Anak-anak belajar bagaimana mengelola emosi. Untuk menemukan karakter. Remaja belajar bagaimana. Agar pergaulan baik. Membangun jati diri dengan baik. Mempersiapkan untuk masa depan. Para pemuda belajar bagaimana. Untuk mempersiapkan diri menjadi fase hidup. Menuju orang dewasa. Yang mandiri. Yang lepas daripada tanggungan orang tua. Orang tua pun belajar bagaimana menjadi hero. Dengan pola asuh yang baik buat anak-anak. Menjadi mertua yang baik buat mantu. Saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Dalam rumah tangga saya. Bagaimana saya melihat bahwa istri saya itu. Begitu dekat dengan mantu dari anak saya yang pertama. Begitu dekat. Sayangnya dan cintanya itu seperti ke anak sendiri. Rasanya sama saja. Tidak ada bedanya. Dan istri saya memberikan nasihat kepada anak saya. Kepada yang paling besar. Istrimu adalah anak mamah. Anak perempuan mamah. Sayangnya mamah kepada kamu. Dan sayangnya mamah kepada istrimu. Atau mantu. Itu sama. Tidak ada yang lebih rendah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sehingga jadi mertua pun bertumbuh. Menjadi yang lansia pun juga harus terus bertumbuh. Belajar. Jangan terus bersungguh-sungguh. Terus mengeluh. Membebani kehidupan anak dan cucu. Mereka punya kehidupan masing-masing. Kalau masih bisa mandiri, mandirilah. Berjuanglah sebisah-bisahnya. Kecuali memang membutuhkan pertolongan daripada anak, mantu, dan cucu. Sahabat seperjalanan. Apa yang dimaksud dengan from zero to hero? Artinya kehidupan kita. Orang-orang yang disebut jadi pahlawan iman di dalam Alkitab. Seperti Abraham. Luh. Henloh, Habel, Sarah, Ishak, dan banyak catatan orang-orang yang hidupnya memberikan dampak manfaat. Kalau yang namanya pahlawan itu adalah mengurusi kehidupan orang lain yang tertindas. Menolong orang lain lepas dari penjajahan. Penjajahan kemiskinan. Penjajahan kebodohan. Penjajahan pergaulan yang buruk. Segala macam penjajahan. Sehingga seorang pahlawan di dalam artian yang luas itu mencerdaskan, itu memakmurkan, menumbuhkan iman buat orang lain. Membukakan jalan bagi mereka yang sedang dalam kondisi tertutup jalannya. Menolong mereka yang dalam gelap, dibawa ke dalam terang. Menolong mereka yang patah semangat. Menjadi kehidupannya penuh dengan energi. Penuh dengan keinginan maju. Itu disebut dengan hero. Jadi hero itu artinya menolong orang-orang lain yang namanya pahlawan untuk terbebas daripada penjajahan segala macam keburukan. Dalam situasi masih agustusan, masih memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang pahlawan adalah seorang yang sudah bisa merdeka daripada kehidupan dirinya yang diperbudak oleh keburukan-keburukan. Setelah dia bisa merdeka dari perbudakan keburukan di dalam dirinya, maka dia baru bisa memerdekakan orang lain. Seorang pahlawan. Dia akan melakukan apapun juga. Tidak pernah ada yang tersisa untuk dirinya. Sama seperti seorang ibu yang dikatakan di dalam Yohanes 16, ayat ke-21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itulah sifat seorang pahlawan. Dia tidak ingat lagi penderitaannya. Artinya, dia sudah selesai dengan urusan diri sendiri. Dia tidak ada lagi kepentingan pribadinya. Dan dia sudah memperlengkapi diri dengan berbagai macam karunia. Berbagai macam hal-hal yang terbaik yang sudah diperjuangkan sebelumnya. Maka tugas seorang pahlawan yang berikut adalah bagaimana kemudian bisa menolong orang-orang lain hidup dalam kegembiraan. Hidup dalam kemenangan. Hidup di dalam sebuah perjuangan. Dalam kebenaran. Membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan. Bukan karena hidup kita ada di lingkungan orang yang sudah dekat dengan Tuhan jadi jauh dari Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Tugas kita menjadi seorang pahlawan iman adalah membawa orang-orang semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada kebenaran. Semakin dekat kepada dewasaan. Semakin dekat kepada kemandirian. Hidup tidak bergantung. Tidak minta-minta. Tidak serba. Harus ditolong. Seorang pahlawan yang sudah bisa menolong dirinya sendiri. Memandirikan dirinya sendiri. Baru dia bisa-bisa menolong orang lain. Sahabat seperjalanan. From zero to hero. Tidak selalu hanya buat anak-anak remaja. Tapi setiap jenjang usia tidak boleh berhenti untuk belajar menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih benar. Dan menjadi lebih memuliakan Allah dalam kehidupan. Jangan tinggal di zona zero. Tapi kita pindah ke zona hero. Menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Yang berani berjuang untuk kebaikan. Untuk kebenaran. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan. Renungan yang kami pelajari hari ini. Kami tidak ada di zona zero. Tapi kami ke hero. Kami menjadi pribadi. Yang menjadi pahlawan-pahlawan. Yang memberkati orang lain. Bapak dalam surga berkati. Yang sedang sakit. Tuhan jamas sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa. Memohon sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Yang dikasih Tuhan. Happy weekend. Amin.